Jika saya ditanya terkait dengan apakah Indonesia perlu mendukung, permasalahannya bagi Indonesia kita tidak dalam posisi mendukung atau tidak mendukung. Karena apa? Karena kita bukan anggota dari ICC. Kenapa kita tidak merupakan anggota ICC? Karena kita tidak mau juga kalau misalnya ICC ujung-ujungnya nanti membawa mereka-mereka di Indonesia yang melakukan kejahatan internasional. Ada empat kejahatan internasional termasuk kejahatan perang begitu ya, kejahatan terhadap kemanusiaan dan agresif war. Itu kemudian harus dibawa ke sana. Sementara negara-negara maju tidak. Bahkan Amerika Serikat membuat perjanjian dengan Indonesia yang namanya non-surrender agreement. Artinya apa? Kalau ada prajurit-prajurit Amerika Serikat yang ada di Indonesia dan kemudian diminta oleh ICC, pemerintah Amerika Serikat berdasarkan non-surrender agreement ini minta supaya jangan kamu kirim ke ICC. Nah sampai hari ini memang Indonesia masih belum mau menandatangani non-surrender agreement yang dibuat oleh Amerika Serikat. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kita tidak dalam posisi untuk mengatakan mendukung atau tidak mendukung apa yang dilakukan oleh ICC. Tentu kita berharap bahwa ICC ini bisa melaksanakan tugasnya, selamat menikmati.